Intro Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya Jemaat Betlehem Tarakan, edisi Sabtu 19 Agustus 2023 Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita di dalam Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih dan kemerahanmu yang telah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi ini Kami boleh bangun menikmati hari baru karna Tuhan bagi kami semua Memulai hari ini, kami rindu disapa oleh firman kebenaranmu yang akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri Kami sadar kami penuh dengan dosa dan keterbatasan Olehnya kami mohon, ampunilah kami, serta tolonglah kami untuk mengerti dan memahami firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Haleluya, amin Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini yakni dari kejadian pasal 43 ayat 24 sampai 34 Firman Tuhan berbunyi demikian Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasu kaki, juga keledai mereka diberinya makan Sesudah itu, mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah Sesudah itu, ia bertanya kepada mereka Apakah mereka selamat? Lagi katanya Apakah ayamu yang tua, yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat Ia masih hidup Sesudah itu, berlututlah mereka dan sujud Ketika Yusuf memandang kepada mereka Dilihatnya lah benyamin, adiknya yang seibu dengan dia Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ Sebab hatinya sangat terharu, perindukan adiknya itu Dan dicarinya lah tempat untuk menangis Ia masuk dalam kamar, lalu menangis di situ Sesudah itu, dibasunya lah mukanya dan ia tampil keluar Ia menahan hatinya dan berkata Hidangkanlah makanan Lalu dihidangkanlah makanan Bagi Yusuf tersendiri Bagi saudara-saudaranya tersendiri Dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf Dari yang sulung sampai yang bungsu Sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf Tetapi yang diterima benyamin adalah lima kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia Amin firman Tuhan Tema renungan kita Allah yang merancang Buang matua unnatoi Saudara-saudara Berjumpa dengan orang baru Apalagi seorang pejabat Tentulah sangat mempengaruhi batin kita Apalagi ketika kita sedang membutuhkan sesuatu Pasti kita terbeban dengan banyak hal Misalnya bagaimana kita harus menyampaikannya Jangan sampai kita salah ngomong Ada perasaan was-was Jangan-jangan ada persyaratan yang sulit dipenuhi Lalu permintaan kita ditolak dan lain sebagainya Itulah yang terasa dalam hati para pencari kehidupan Dari tanah kanaan Yaitu anak-anak Yaakub Namun demikian Apa yang dipikirkan oleh anak-anak Yaakub Ketika mereka berjumpa dengan Yusuf Justru sangat berbeda Apalagi ketika Yusuf memastikan Bahwa yang datang adalah saudara-saudaranya Dan mendengar bahwa ayahnya masih hidup Sukacita bercampur haru Makin terasa bagi Yusuf Ketika melihat saudara kandungnya Benyamin Ada di hadapannya Sukacita Yusuf Sangat tampak ketika Pertama Ia meninggalkan saudara-saudaranya Dan masuk ke kamar Menangis karena rasa haru penuh sukacita Hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu Kedua Yusuf meminta para pegawainya Untuk menghidangkan makanan Lalu minumlah mereka Dan beruskaria bersama-sama dengan dia Dalam pembacaan kita ayat 34 Bagi Yusuf Peristiwa masa lalu ketika ia dijual saudara-saudaranya Bukan halangan untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya Masa lalu memang sungguh pahit Dan mungkin saja bagi orang lain akan menjadi dendam kesumat Namun bagi Yusuf Peristiwa itu adalah rancangan Tuhan Tetapi sekarang Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyesali diri Karena kamu menjual aku kesini Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahuli kamu Dalam kejadian 45 ayat 5 Rancangan Allah Tak terselami oleh pikiran manusia Kita hanya dapat memahaminya Dengan keyakinan iman yang sungguh Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar Mampukanlah kami untuk melakukan firmanmu Tolonglah kami untuk dapat meneladani sikap Yusuf Yang sungguh menjalani hidupnya Dalam rancangan Tuhan Sekalipun penuh dengan kepahitan Namun dengan iman yang sungguh Dia percaya akan rancangan Tuhan dalam hidupnya Kami mau berdoa untuk semua hamba Tuhan Pendeta, penatua, diaken, dan siapapun yang memberi hidupnya Bagi pelayanan kiranya Tuhan memberkati Pun semua jemaatmu Baik di jemaat Bethlehem Maupun semua umat Tuhan Di berbagai tempat Tuhan memberkati Bangsa dan negara kami Serta pemerintah kami Juga Tuhan memberkati Ini doa kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian Renungan Harian Edisi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!